Hari ini Sabtu 27 April 2024, kita kedatangan ADV150, pagi-pagi banget buat upgrade paket full dari TDR ya. Jadi apa aja barangnya, ini dia langsung aja, gak usah banyak cingyong lagi. Jadi paket full itu ada roller, persivity, persentry, ada pulley set, kemudian ada juga sport clutchnya dan juga V-belt ya, yang Kevlar tentunya. Jadi ini paket full untuk ADV150 dari merek TDR ya. Jadi langsung aja kita eksekusi untuk pemasangannya. Jadi ini motornya guys ya, ADV150, kondisi CVT sudah kita bongkar. Kemudian untuk partnya sudah kita persiapkan langsung di bengkel dan langsung kita eksekusi untuk pemasangannya ya. Jadi ada 6 part yang bakalan kita pasang. Jadi kurang lebih seperti ini guys ya, kita proses dulu dari paling sulitnya. Bukan paling sulit sih, bukanya paling nyebelin. Ya kita upgrade dulu di bagian kampas gandanya ya, atau biasanya kita sebut dengan sport clutch disini. Lanjut ya bisudi, kita pasang fair CVT-nya ya, kita pake yang ringan-ringan aja. Jadi memang untuk harian, mesin standar, gak usah pake yang 1500 ya, gak usah aneh-aneh yang berat-berat. Apalagi 2000. Lanjut ya kita ke bagian pulley depannya ya. Disini pulley-nya sudah pasti DDR golden ya, versi terbarunya. Nah ini ya untuk pulley dan roller sudah kondisi terpasang ya. Sekalian kita bakal langsung eksekusi ke motornya. Nah mantep cuy, golden. Sekarang kita langsung eksekusi di bagian V-beltnya ya, sudah terpasang yang Kevlar. Ini dia, Kevlar. Nah apa sih bedanya dengan yang biasa, ya udah pasti kalau Kevlar lebih tahan panas. Jadinya untuk fungsinya, itu lebih kuat daripada yang standar. Jadinya, ya performa makin asik lagi. Nah ini ya sudah hampir selesai semuanya. Sementara lagi kita bakal coba untuk tes nyala dulu sebelum kita bakalan tes riding. Sip! Ini informasi dikit aja ya, ini kalau rollernya yang dari standarnya sudah peyang seperti ini ya. Jadi ini sudah tidak layak untuk dipakai ya. Oke, seperti itu untuk tambah informasinya. Untuk ADV150 ini memang terkesan agak berbeda ya. Karena stang yang digunakan itu lebih lebar daripada standarnya. Dan aku merasa agak kurang nyaman ya ketika aku berkendaranya disini ya. Bukan karena mesinnya, tapi karena lebar dari stangnya. Jadinya aku perlu beberapa waktu untuk adaptasi supaya bisa berkendara dengan baik. Dengan menggunakan ADV150 yang stangnya lebih lebar ya. Dan kalian bisa lihat disini ya memang mohon maaf aku nggak bisa terlalu banyak perform. Tapi kalau dilihat dari kondisinya, ya sudah pasti tenaganya sudah lebih baik. Dalam arti untuk alirannya sudah sangat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadinya ketika kita berkendara dengan upgrade-nya seperti ini, maka jadinya untuk kebutuhan daily ataupun motoring ini sudah sangat mumpuni banget. Meskipun mesinnya masih 100% ting-ting standar ya. Lalu disini aku juga mengetes ya dengan langsung membuka gas setengah lalu menutupnya seperempat ya. Disini bisa dilihat untuk tenaganya sendiri sudah konstan dengan kecepatan yang sudah aku prediksikan ya. Dan juga tenaganya pun masih bisa terus berkelanjutan tanpa harus menyiksa mesin. Dan bukaan gasku sekali lagi tetap konstan ya. Tapi juga ditutup pada waktunya ya. Bukan asal buka geber aja gitu. Disini aku coba dengan terus konstan. Dan hasilnya adalah aliran tenaganya itu benar-benar sudah nikmat pakai banget. Dan juga dipakai untuk slap slip seperti ini ya memang sudah pasti bertenaga. Apalagi kalau slap slipnya ya mungkin truck atau bus ya sudah pasti sangat-sangat mumpuni banget. Makanya dengan kombinasi yang aku sudah racik ini sudah pastinya aman pakai banget untuk daily maupun juga touring. Dan pastinya ada namanya sesi analisa ketika semuanya sudah beres ya. Untuk membuktikan hasil dari upgrade CVT yang dilakukan di Tokoku ya. Terhadap motor konsumen. Dan disini aku menjelaskan ke konsumen ya secara detail apa saja yang terjadi di motornya. Perkembangannya seperti apa. Dan pastinya berkendaranya itu bagaimana ya riding style-nya harus dipahami. Dan juga perawatan-perawatan yang tetap harus dilakukan ya. Seperti service rutin dan juga lain-lainnya. Oke jadi kurang lebih seperti itu guys ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.